Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong siap menyalurkan bantuan langsung tunai tahap 2 dari dana desa pada bulan Juni 2020. Penyaluran akan dilakukan saat masing-masing kepala desa mengurus syarat pencairan tahap 2. Dalam penyaluran BLT tahap 2 jumlah penerima kemungkinan bisa berubah, baik bertambah maupun berkurang. Penambahan dapat terjadi jika ada keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 yang belum masuk data tahap 1. Sedangkan pengurangan dilakukan jika penerima tahap 1 sudah dinilai mampu memenuhi kebutuhan dasar. Hingga saat ini 12 Juni 2020, pihak desa belum melaporkan jumlah penerima BLT tahap 2. Kepala DPMPD Tabalong Arianto menjelaskan, waktu pencairan BLT dana desa tahap 2 tergantung dari masing-masing kepala desa dalam mengurus syarat pencairan. Tahap 2 di bulan ini kemudian disalurkan. Jadi mereka kan ini sedang proses pencairan dana desa tahap 2. Nah jadi kalau desa ini menerima pencairan dana desa tahap 2, nah ini nantinya mereka akan membayar BLT desa tahap 2. Sesuai dengan peraturan baru dari pemerintah pusat, BLT dana desa akan ditambah 3 bulan ke depan, sehingga penerima akan mendapat BLT selama 6 bulan. Tetapi pada 3 bulan terakhir, masyarakat hanya mendapatkan 50% dari dana BLT sebelumnya, yaitu sebesar 300 ribu rupiah. Nezali Rahman, TV Tabalong, melaporkan.